Bapak ibu saudara-saudari, hari minggu nanti kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Amen. Tuhan kita tidak ada di liang kubur. Satu cerita saudara dalam buku lukas mengenai kebangkitan Tuhan Yesus. Betul-betul membuat saya kena di hati ini. Dimana dengan penuh kesedihan Maria Magdalena dengan murid-murid Yesus. Mereka pergi pagi-pagi benar. Pagi-pagi benar. Saudara mereka mencari mayat Yesus untuk dirempah-rempahi. Mahal rempah-rempah mereka. Mereka mengasihi Yesus. Tetapi sesampainya di kuburan mereka dapati bahwa pintu kuburan telah terbuka. Mereka bertanya-tanya apa yang terjadi dan di dalam kuburan ada satu pribadi yang putih. Ternyata bukan Yesus tapi malaikat. Dan dia berkata mengapa engkau mencari yang hidup diantara orang mati. Haleluya. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Kadangkala kita orang Kristen kita memvalidasi kesedihan kita. Persoalan kita. Tekanan hidup kita. Hal yang baik bukan buruk. Adalah hal yang indah, hormat, ingat, sayang, cinta, dan kasih. Tetapi saudara itu sama sekali tidak diperlukan lagi karena Yesus sudah bangkit. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Saudara, tahukah saudara ada banyak orang Kristen yang tidak tahu bahwa di dalam hidup kekristenan kita kesedihan tidak diperlukan lagi. Yang mengerti katakan amin. Nah saudara, tekanan-tekanan tidak diperlukan lagi. Nah saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau tidak perlu mencari Yesus yang mati karena dia sudah hidup lagi. Amin. Dan saudara mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Mereka ketakutan. Mereka masih berusaha mencari Yesus tetapi mereka tidak mendapatkannya. Dan Alkitab berkata murid-murid pergi meninggalkan tempat itu. Tetapi Maria Magdalena diam di sana. Ada sesuatu yang mengatakan padanya. Ada Yesus di sini. Saudara perlu diam lebih lama di tempat yang saudara yakin ada Yesus. Walau murid-murid yang lain sudah pergi. Mereka berkata tidak ada apa-apa lagi yang bisa kita kerjakan di sini. Maria Magdalena tinggal lebih lama. Ada sesuatu di hatinya yang berkata ada Yesus. Ada sesuatu di hatinya berkata aku akan bertemu Yesus di tempat ini. Amin. Dan memang betul. Walau matanya tidak mengenal tubuh kemuliaan Yesus. Walau mungkin persoalan dan matanya sembab air matanya membuat dia tidak bisa mengenal Yesus dengan baik. Tapi Alkitab berkata Yesus datang hanya untuk dia. Dan ada satu kesaksian yang luar biasa. Satu kesaksian yang pertama sekali dimiliki oleh satu orang di dunia ini. Yaitu Maria Magdalena. Dan dia kembali pada murid-murid dan dia berkata. Aku sudah melihat Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Saya berdoa engkau yang tinggal di gereja kemenangan iman Indonesia mempunyai kesaksian yang sama. Karena saya mempunyai kesaksian itu. Saya telah melihat Tuhan di gereja kemenangan iman Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Haleluya. Dan kita ada di sini karena Yesus telah bangkit. Dan dia ada di GKII. Dia ada di hatimu. Dia ada di hatiku. Dia ada bersama-sama dengan kita. Berkat-berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama sekali kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Nah dengarkan baik-baik. Kalau Yesus bukan Tuhan ngapai kita di sini? Betul? Betul? Tetapi sebelum dia dibangkitkan. Ada banyak perdebatan mengenai ketuhanan Yesus. Sebelum dia dibangkitkan. Setelah dia dibangkitkan. Ketuhanan Yesus diakui. Dan banyak orang yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demi mengatakan Yesus itu Tuhan. Nah saudara, satu-satunya pihak yang mengatakan Yesus bukan Tuhan. Dan sibuk memberitakan kabar busuk dan bohong adalah dari pihak orang-orang musuh-musuh Yesus. Satu ketika, ketika Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahirnya. Dan kemudian saudara, orang buta itu melikat. Dan dia memuji-muji Tuhan masuk ke dalam baik Allah. Dan saudara, orang farisi dan ahli-ahli Taurat terkejut. Dan mereka mengenal orang ini orang buta. Dan ini orang ribut memuji Tuhan. Kenapa? Ya tentu saja dia ribut karena belum pernah melihat Tuhan. Maaf, belum pernah melihat. Sekarang ini dia melihat. Yang setuju katakan amin. Saya berdoa akan diperbanyak Tuhan untuk kemuliaan namanya. Dan kemudian saudara, Yesus bertanya pada orang buta itu. Percayakah engkau kepada anak manusia? Orang buta itu berkata, Tunjukkanlah kepadaku mana orangnya. Luar biasa. Dulu ketika dia buta, dia gak akan berani berkata demikian. Sekarang dia bisa melihat dan dia berkata, Tunjukkan kepadaku mana orangnya. Supaya aku bisa menyembah dia. Sayang, kalau engkau bisa melihat, Tuhan akan menunjukkan padamu firman. Tuhan akan menunjukkan kepadamu jalan-jalannya. Dan yang paling indah, Tuhan akan menampakkan dirinya kepadamu. Saya berdoa, melihatlah kita semua dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Itu yang terjadi sebelum Yesus dibangkitkan. Tetapi ketika Yesus bangkit, Filipi 2 ayat 9 sampai 11, Dia mengatakan begini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Dan mengaruhnya kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut Segala yang ada di langit dan segala yang ada di atas bumi Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Bagi kemuliaan Allah Bapak. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dan itu sebabnya saudara berbeda. Kalau kemarin sebelum dibangkitkan, Orang-orang hanya memanggil Tuhan ketika ada kebutuhan. Tetapi setelah dia bangkit, Maka Maria Madalena Dia tidak punya kebutuhan apapun Malah dia mau memberikan penghormatan dan kasihnya kepada Yesus. Dia tidak butuh disembuhkan, Dia tidak butuh diperkaya, Dia menangis karena dia kehilangan orang yang dikasihinya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kita perlu melihat Tuhan dan mendapat sukacita. Saya berdoa kita semua memiliki mata Yang dapat melihat Tuhan. Jadilah itu dalam nama Yesus. Dan saya berdoa bahwa roh kita dapat melihat Tuhan. Kita diberikan kemampuan untuk melihat Tuhan lebih besar, Lebih jelas daripada melihat apapun yang ditawarkan dunia ini. Jadilah, jadilah dan jadilah dalam nama Yesus. Amin. Amin. Yang kedua, Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa firman Tuhan pasti digenapi. Tuhan Yesus selalu mengenapi seluruh firmannya. Berkali-kali Tuhan Yesus memperingatkan dan berkali-kali dalam Alkitab saudara diberikan tanda-tanda. Tuhan Yesus memperingatkan bahwa dia akan mati tetapi dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara lihat perjanjian baru dikatakan peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Tetapi sayangnya murid-murid tidak mau memperdulikannya. Jangankan melihatnya, mengingatnya. Jangankan mengingatnya, memperdulikannya pun tidak. Murid-murid tidak mau memperdulikannya, melupakan begitu saja. Saya berdoa supaya jangan saudara melupakan firman yang disampaikan hari ini begitu mudahnya. Yesus sudah memberitahukan dan ketika orang farisi meminta tanda, dia berkata, padamu kau minta tanda bahwa aku Tuhan, aku tidak mau kasih tanda selain daripada tanda Nabi Yunus. Apakah tanda Nabi Yunus bahwa dia ada tiga hari, amin saudaraku, di dalam perut ikan paus. Setelah itu dia keluar lagi. Saudara tetapi orang farisi tahu dan dia tidak mau percaya. Sayang Tuhan sudah membuktikan, memberitahukan ini yang akan jadi. Saudara semua orang tidak mau percaya. Kenapa kau tidak mau percaya? Karena otakmu menolak kebenaran itu. Saudara tahu semua ya, saudara tolak kebenaran, saudara tidak akan pernah ingat. Berapa banyak sini yang pernah menonton sulap, angkat tangannya. Berapa banyak yang ingat trik-trik sulap. Saya rasa tidak banyak saudara yang ingat. Betul kan? Saudara kalau saya suruh saudara bercerita tentang trik sulap, saudara akan susah menceritakannya. Karena kau tidak ingat. Kenapa tidak ingat? Karena memang otak kita tidak bisa menerima apa yang tidak masuk akal. Ketika Yesus berkata, aku akan bangkit dari kematian, tidak akan masuk akal itu sayang. Sebelum Yesus kata bangkit dari kematian itu tabu. Tidak akan terterima oleh otakmu. Sekarang ini setelah Yesus bangkit, tiap tahun kita merayakan hari kebangkitan Yesus. Tiap tahun kita merayakan pasca. Bisa masuk ke dalam hati kita memberikan harapan. Kalau Yesus dibangkitkan, maka kita juga bisa dibangkitkan bersama dengan Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Yang mengerti katakan amin. Tapi kita menerimanya dengan iman. Itu sebabnya saudara kasih dalam nama Yesus. Ketika dikatakan dia bisa bangkit dari kematian, otak ini tidak menerima. Tetapi ketika datang tes beneran, firman tidak pernah gagal. Dengarkan baik-baik, satu-satunya yang mempunyai rekod tidak pernah gagal dalam ujian adalah firman Tuhan. Engkau boleh uji firman. Engkau boleh uji firman dan dia tidak akan pernah gagal. Yang manapun karena dia sudah berhadapan dengan kuasa yang paling besar di muka bumi ini yaitu kematian. Tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkan kematian. Dia sudah berhadapan dengan kematian dan dia menang terhadap kematian. Apalagi yang kau khawatirkan mengenai firman. Kalau firman berkata beri, maka kepadamu akan diberi. Ujilah itu dan engkau akan lihat. Tuhan akan mencurahkan berkat sampai melimpah. Dan dikatakan, satu berkat yang melimpah, yang digoncangkan, yang dipadatkan. Dan kemudian yang tumpah ruah keluar. Aku akan berikan pada ribaanmu. Aku akan berikan pada pelukanmu. Menjadi milikmu, milikmu, milik saya juga. Haleluya. Inilah dia kuasa kebangkitan Tuhan Yesus. Amen. Firman Tuhan belum pernah diuji sebelum kebangkitan Yesus dengan kekuatan yang besar. Yaitu kematian. Kekuatan yang terbesar di muka bumi ini yaitu kematian. Menguji kekuatan firman. Dan tahukah saudara, firman menang. Itu sebabnya Paulus berkata dalam 2 Korintus 1.20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Dalam terjemahan Bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan. Sebab melalui Kristus Yesus, Allah sudah mengatakan ya terhadap semua janjinya. Oh, hallelujah. Dan berdasarkan karena itulah kita mengucapkan amin kepada firman Allah. Karena Yesus Kristus kami buat demikian supaya nama Allah dimuliakan. Bapak sorgawi, Yesus sudah menjadi miskin supaya saya menjadi kaya. Maka bapak senyum dan berkata, iya anakku. Bapak sorgawi, engkau adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku kan. Bapak senyum dan berkata, iya anakku. Kenapa? Karena Kristus. Bukan karena baiknya engkau. Bukan karena persepuluhanmu. Bukan karena korbanmu. Bukan karena pelayananmu. Bukan. Tapi karena Yesus. Bapak sorgawi, nafasku sudah Senin Kamis. Tetapi kau berkata, engkau lah Tuhan penyembuhku. Iya kan? Bapak berkata, iya anakku. Amin. Bapak sorgawi, banyak kebutuhanku, tapi dompetku sudah menipis. Tapi kau janji Allahku akan memenuhi semua kebutuhanku sesuai dengan kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Iya kan? Bapak senyum dan berkata, iya anakku. Karena kita berkata, karena Yesus. Sayang, dengar baik-baik. Lukas 16 ayat 17. Lebih mudah untuk langit dan bumi lenyap daripada satu huruf dalam hukum Allah jadi batal. Kalau bumi ini bisa tahan 6.000 tahun sayang, satu huruf bukan satu janji, satu huruf bukan satu kata, satu huruf pun jauh lebih kuat daripada bumi ini. Itu sebabnya, begitulah hebatnya firman. Itu sebabnya firman Tuhan yang tadi saudara angkat, layak untuk dipercayai dengan segenap hati. Amin. Boleh kita beri kata buktangan bagi Tuhan Yesus? Kita juga dibangkitkan untuk hidup yang kekal, diwan esenamain 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, supaya setiap orang yang melihat anak, yang percaya kepada yang beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Makanya saya bawa nomor satu tadi. Aku sudah melihat Tuhan. Supaya nomor dua ini juga jadi bagimu. Jadi bagi saya, kebangkitan Kristus membuat engkau bisa melihat dia. Dan karena engkau melihat dia, Tuhan akan membangkitkan engkau pada akhir zaman. Firman ini dapat dipercaya. Amin. Amin. Jadilah padamu sebagaimana imanmu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Boleh kita beri kata buktangan bagi Tuhan Yesus? Berkat yang ketiga. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada maut. Kebangkitan Tuhan Yesus membuktikan bahwa Yesus menang terhadap maut. Kuasa Tuhan Yesus adalah kuasa yang terbesar. Tadinya maut mempunyai kuasa yang terbesar, tetapi sekarang tidak ada yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, tadinya tidak ada orang yang bisa menghindari kematian, apalagi bangkit dari mati. Menghindari saja tidak bisa. Apalagi bangkit dari mati. Saudara kasih dalam nama Yesus, Tuhan Yesus bisa menghindari kematian dan bangkit dari kematian. Itu membuktikan kuasanya jauh lebih besar. Dan tunggu sebentar supaya saudara tahu apa berkat dari kuasa yang besar ini. Amen. Lukas 4 ayat 29 sampai 30. Mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Ayat 30. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Yesus bisa menghindari kematian. Amen. Amen. Dan Tuhan Yesus bisa keluar dari kematian dan hidup kembali. Lukas 2 pelampat ayat 6. Dan tahukah saudara, kuasa Tuhan itu sangat besar dan tak tertandingi. Wahyu 11 ayat 17. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang ada dan yang sudah ada. Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah memerintah sebagai raja. Jadi saudara surga bumi mengaku bahwa kuasa Tuhan sangat besar. Dan yang paling hebat, Tuhan mau memberikan kuasanya yang besar itu pada kita. Kisah 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar. Rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Sayang, kasih karunia dan kuasa datang bersamaan. Percayalah. Amin. Nomor 4. Kebangkitan Tuhan Yesus menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah sungguh-sungguh menyelesaikan semua pekerjaannya di dunia ini. Dia bangkit karena dia mau menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah dia katakan sudah selesai di kayu salib Pak Pendeta betul. Tetapi dia belum mempersembahkan korban darahnya kepada Bapak Sorgawi. Kalau dia tidak bangkit maka dia tidak bisa mempersembahkan korban darahnya kepada Bapak Sorgawi. Karena dia tinggal di neraka. Alkitab berkata Yesus harus turun ke neraka paling dalam. Mengobrak abrit neraka dan mengambil kunci kerajaan maut. Amin, saudaraku. Amin, saudaraku. Setelah itu dia bangkit kembali dan mempersembahkan persembahan darahnya. Yohanes 20.17 Kata Yesus kepadanya, Janganlah kau memegang aku, Maria, sebab aku belum pergi kepada Bapak. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu. Kepada Allahku dan Allahmu. Betul-betul luar biasa. Karena kematian Yesus membuka tabir ruang mahasuci. Sekarang semua kita bisa berkata, Ya Aba, Ya Bapak. Jadi anak Bapak Sorgawi. Bapakku, Bapamu juga. Allahku, Allahmu juga. Thank you, Jesus. Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya memang tetapi dia belum mempersembahkan, belum tuntas. Dia harus mempersembahkannya dan untuk itu dia hidup supaya dia bisa menuntaskan semua pekerjaannya. Dari sini kita tahu bahwa Yesus bangkit untuk betul-betul menuntaskan semuanya dengan sempurna. Semua nubuatan harus dituntaskan dengan sempurna. Tanpa kebangkitan Yesus maka akan ada cacat nubuatan. Tanpa kebangkitan Yesus maka akan ada kesalahan daripada firman. Ya memang di kayu salib dia sudah berkata, sudah kenap. Tetapi dia harus tetap bangkit kembali. Supaya sempurna betul-betul kegenapan firman. Sayang itu sebabnya kita bisa percaya Filipis 1.6. Dalam hal ini kata Paulus, aku yakin sepenuhnya. Dalam nama Yesus gereja kemenangan iman Indonesia juga dilaporkan. Yakin sepenuhnya ya Tuhan. Amen. Lapor Bapak. Kami gereja kemenangan iman Indonesia yakin sepenuhnya. Bahwa Yesus yang sudah memulai pekerjaan yang baik pada kami. Akan meneruskannya sampai pada akhirnya. Berapa banyak yang sudah menerima pekerjaan Tuhan dalam hidupnya? Dalam nama Yesus itu tidak berhenti. Terus, 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 terus sampai pada kesempurnaannya. Boleh kita berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi? Nomor lima. Kebangkitan Tuhan Yesus membuat segalanya tidak sia-sia. Haleluya. 1 Korintus 15 dan 14. Tetapi andai kata Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Andai kata, Yesus Kristus tidak dibangkitkan sia-sia kita hari ini, malam ini, sia-sia kita tadi pagi. Tetapi karena Yesus bangkit, maka semua yang kita lakukan untuk Kristus tidak sia-sia. Malam ini tidak sia-sia. Yang kita tabur tidak sia-sia. Ibadah kita tidak sia-sia. Angkat tangan kita tidak sia-sia. Pujian penyembahan kita tidak sia-sia. Tadi pagi saya main musik tidak sia-sia. Haleluya. Karena Yesus bangkit. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Dan di bawahnya Paulus berkata begini, 15 dan 14 dikatakan, Karena Yesus bangkit, maka tidak ada yang sia-sia. 15 dan 58, 1 Korintus dikatakan Paulus. Karena itu, karena Yesus bangkit, karena tidak ada yang sia-sia, maka saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Mari menginjil. Ayo bawa jiwa. Tidak sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit. Bahkan dikatakan semakin giat. Jangan trauma. Amen. Ayo bawa jiwa-jiwa lagi. Ayo muridkan jiwa-jiwa. Ayo bawa jiwa-jiwa KKR. Ayo bawa jiwa-jiwa baptisan air. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Amen. Tidak sia-sia. Bukan hanya tidak sia-sia, tapi Alkitab berkata dalam 2 Tawari 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, tetapi kamu ini, tetapi kamu ini, tetapi kamu ini, apa kata Firman? Kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena ada upah bagi usahamu. Amen. Amen. Nah dengar baik-baik. Yesus mengajari ketika dia bangkit, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Iman yang memampukan kita melihat apa yang tidak kelihatan. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Esensi daripada harapanmu, pelajaran kita minggu kemarin adalah iman. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kamu lihat. Apa buktinya kau sudah diperkaya? Iman dalam hatiku buktinya. Amen. Apa buktinya kau sudah sembuh? Iman dalam hatiku buktinya. Dan kenapa kita bisa punya iman? Sesederhana ini. Karena Yesus sudah bangkit. Firmannya tidak akan pernah gagal. Kuasanya yang paling besar diantara semuanya. Dan pada akhirnya kita berkata, kenapa itu jadi bukti? Karena Yesus bangkit. Dan aku sudah melihat Tuhan. Amen. Amen. Maka yang saya katakan, orang benar akan hidup dari iman kepada iman. Dari yang tidak kelihatan kepada tidak kelihatan. Bisakah kau hidup demikian? Bisakah kau hidup demikian? Yang terakhir, kebangkitan Tuhan Yesus memberitahu bahwa Dia adalah Allah Immanuel yang tidak mau meninggalkan kita. Yesus punya kerinduan. Yohanes 14 ayat 3. Dimana aku berada? Disitu kamu berada. Sejak semula ketika Dia ciptakan Taman Eden, Dia selalu datang untuk manusia. Pada saat angin sepoi-sepoi kejadian 3 ayat 8. Dikatakan, Terdengarlah suara kaki Tuhan. Dan Dia memanggil manusia, Adam dimanakah engkau? Sekali ini jawabannya beda, Karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Biasanya manusia menyambut Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Biarlah kami selalu menyambut engkau. Biarlah dalam setiap ibadah, Ada pujian yang menyambut engkau. Ada pengagungan. Ada intro-intro musik yang megah. Oh ada musik yang memanggil engkau datang. Bukan hanya engkau yang memanggil Adam, Adam. Tetapi kami memanggil Yesus. Yesus, Yesus datanglah. Haleluya. Biarlah kita seperti Daud. Dan dia mengatakan di pagi hari, Aku menyusun persembahanku dan aku menanti-nanti. Ku nanti engkau Allah kuasa. Jadilah itu bagi kita semuanya. Amen saudaraku. Jadi Tuhan selalu mau bersama-sama dengan kita. Hal ini diketahui Daud dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya dikatakan, Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Dan ketika dia datang ke dunia ini, Dikutip lagi dalam Matthew 1 dan 23, Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, Yang berarti Allah menyertai kita. Saudara kasih dalam nama Yesus, Apa yang memisahkan kita dengan Allah adalah dosa. Dosa dan upah dosa yaitu kematian, Membawa pemisahan. Upah dosa, kematian, Membawa pemisahan antara kita dengan Allah, Pemisahan antara kita dengan sesama kita. Kita bisa sesama-sama disini karena kita masih hidup. Begitu salah seorang diantara kita mati, Kita harus berpisah. Walau memang karena kita percaya Yesus itu perpisahan yang sementara, Tetapi tetap kematian membawa perpisahan. Tetapi saudara, Kebangkitan Yesus. Yesus yang bangkit menunjukkan dengan jelas, Bahwa Yesus mau bersama-sama dengan engkau, Engkau dan saya. Haleluya. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Jadi inilah dia, Tuhan kita bangkit, Supaya kita bisa bersama-sama dengan Tuhan, Dan tetap bersama-sama, Satu sama lainnya. Saya berdoa, Kiranya apapun yang terjadi, Tidak ada yang memisahkan kita dengan kasih Tuhan. Kiranya apapun yang terjadi, Tidak ada yang memisahkan kita satu dengan yang lain. Tuhan, Kalaupun kami mempunyai, Banyak kekurangan, Tapi berikanlah kepada kami kebesaran hati, Untuk dapat saling menerima satu dengan yang lain. Saling menolong, Saling melengkapi satu dengan yang lain. Supaya dalam hidup ini, Kami bisa melihat keindahan. Jangan kami habiskan waktu-waktu kami yang singkat di dunia ini, Dengan perpecahan, Dengan amarah, Dengan pertikaian, Dengan ejek mengejek. Tapi biarlah kami memakai waktu-waktu yang ada, Untuk menikmati satu dengan yang lainnya, Meneguhkan satu dengan yang lainnya, Saling sokong-menyokong, Tolong-tolongan, Sayang-sayangan, Dan biarlah kami semuanya berkenan padamu. Bapakku, Terima kasih karena kau sudah bangkit. Semua jadi berarti, Karena kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus? Terima kasih Tuhan Yesus Kristus.